Hai ini ketika dibuka seperti ini Oke listriknya itu beratnya 3,8 kg Bersama saya William Mandoko di video vlog saya kali ini saya mau review dan unboxing Sentra dari Gea hot and cold panas dan dingin untuk milkabinet AQ tipe AQ 6L 6L itu 6L nah sebenarnya ini tidak masuk dalam list saya untuk di review tapi karena ini cukup menarik bahannya dan saya rasa ini dapat dibagikan untuk para mams yang sedang persiapan melahirkan atau yang sudah punya baby nah ini dapat menjadi sebuah pilihan kalau kita lihat ini memang produknya seperti kulkas dia bisa untuk panas dan juga bisa untuk dingin saya beli di online dengan harga kurang lebih 820 ribu ini barangnya ini apakah cukup potil atau enggak kita lihat nih kita mulai dari depan pada saat dibeli ini kacunya gelap begini dan tidak ada indikator touchscreen untuk kita pakai untuk pencet-pencet untuk derajatnya tidak ada ketika dibuka seperti ini Oke listriknya itu beratnya 3,8 kilo dan ini untuk 6L isi dalamnya kemudian listriknya itu eh listriknya itu hanya 220 Watt dan untuk dan bisa digunakan ketika di dalam mobil jadi dia ada dua pilihan ada yang di belakang kalau kita lihat di sini ada DC sama AC AC langsung ke listrik DC yang di mobil itu dan di sini ada Gea Sales and Service Network di area Indonesia Parah di mana nah ini sudah ada dan kalau kita lihat dia juga di sini sudah ada pegangannya untuk kita bawa-bawa sangat ringan 3,8 kilo dan di sini ada dua tuas untuk dingin di atas dan untuk panas di bawah kemudian kemarin saya sudah buka barang ini kemudian saya coba karena memang tegangannya cukup rendah maka proses dingin dan proses panasnya memang memegang waktu yang sedikit lebih lama kalau kita buka ini kita lihat maka kita ukur ini misalnya kita lihat ini kita ukur ini tingginya 24 cm kemudian lebarnya bersihnya itu adalah 4 13 cm 24 kali 13 kali dalamnya itu adalah kurang lebih 10 cm tingginya kurang lebih 24 cm lebarnya kurang lebih 13 cm oke ini memang cukup produk yang cukup kecil kalau kita lihat begini dan saya sudah melakukan percobaan dan bisa dihasilkan di videonya setelah ini nah ini sekarang kalau kita ukur nih kurang lebih nah ini sekarang kurang lebih 11 derajat celcius 10 10,3 10,2 nah turun terus nih oh iya bertahan 9,9 derajat celcius 9,8 9,7 oke oke ini bertahan di 9,7 derajat celcius mungkin pintunya lagi dibuka kali 9,6 oke itu percobaan pertama saya hidupin kurang lebih 4 jam dan saya buka kemudian di di menggunakan alat mengukur suhu itu diukur posisi dingin itu setelah hidup 3 sampai 4 jam 4 jam kurang lebih itu 9,6 derajat celcius tapi apakah posisi pada saat ukur saya buka sehingga membuat dia dinginnya tidak maksimal berarti saya salah menguji itu tapi kalau kita baca di sini dinginnya itu ditulis adalah disini ada tulisannya dinginnya itu ditulis adalah untuk 3 sampai 25 derajat celcius posisi dingin nah posisi panas kemudian saya ukur saya juga hidupkan kurang lebih 4 jam kemudian disini dituliskan 50 sampai 65 derajat celcius untuk panasnya nah pada saat saya ukur kurang lebih 50 derajat celcius untuk panasnya nah ini kita ukur kondisinya panas itu kondisi panas sekarang nah ini kita ukur kondisi panas nah kenapa ini masuk dalam list saya untuk di review karena ini dapat menjadi sebuah pertimbangan ketika perpergian atau traveler kemudian membawa hasil dan ingin tetap dingin hasilnya atau habis pompa takut rusak kemudian tak tahu tidak tahu mau simpan di mana ini bisa dibawa untuk perpergian atau yang rumahnya lantainya cukup tinggi dan kulkasnya hanya di bawah kemudian naik turunnya cukup capek ini mungkin bisa menjadi alternatif untuk simpan sementara walaupun dituliskan bahwa AC yang terbaik adalah simpan di minus 15 derajat celcius untuk disimpan dan jatakan waktu yang lama kalau ini mungkin bisa untuk jatakan waktu yang lebih pendek dan kalau kita lihat pada saat pembelian dan dia itu ada dapat satu garansi dan penjelasannya oke dan ini ada dapat dua kabel ini kita pasang lagi di dalam seperti ini oke dan dia dapat dua kabel kabel yang pertama adalah untuk langsung ke listrik atau AC jadi tinggal colok ini di belakang ini dicolok disini kemudian nyala untuk posisi AC kalau posisi DC atau posisi untuk di mobil ini tinggal colok disini kemudian ini colok ke tempat yang biasa untuk charge handphone itu colok disini untuk posisi colok di mobil nah barangnya ini cukup simpel tidak ada yang perlu dirakit dan ini penjelasannya pun sangat mudah tetapi ini menjadi menarik karena untuk traveler atau yang berpergian ini cukup cukup membantu menurut saya walaupun ini sangat kecil coba kita lihat kalau ini posisinya kita bawa botol nah disini sudah ada botol susu coba kita lihat kalau botol susu ini dimasukkan posisi ada ini satu dua oh bisa ditutup dari samping gak bisa ditutup gak bisa ditutup jadi cuma bisa satu oh gak bisa ditutup juga jadi posisinya harus dibuka kita lihat kalau ini dibuka kita lihat kalau ini dibuka kemudian ini dipasang begini ini muat dua oke jadi muatnya hanya dua botol susu kalau bawa botol susu tapi kalau sifatnya itu pompa hasi kemudian masuk ke dalam kantong hasi ini bisa muat cukup banyak apalagi ada pembatinnya ini sehingga menyebabkan sehingga membuat kita mungkin sedikit lebih terbatu kalau pakai ini karena kantong hasi kalau pompanya ke kalau kita pompa kalau para pompa hasi kemudian masukin ke kantong hasi itu bisa masukin ke dalam ini karena kalau kantong hasi kan lebih kecil oke mungkin itu saja sedikit pengalaman bahwa ada produk seperti ini yang mungkin bisa menjadi sebuah alternatif dan tidak bisa diatur dinginnya mau up berapa derajat di sini karena kalau ini on-on berarti nyala untuk peninginnya kalau off-off berarti eh kalau panas berarti panas berapa derajatnya bisa diatur dan untuk para mams mungkin ini sedikit review yang dapat membantu kalau ingin bepergian atau yang tinggalnya tempatnya tidak besar atau yang naik lantainya cukup tinggi dan kulkasnya di bawah mungkin ini bisa menjadi sebuah alternatif pilihan oke mungkin begitu saja dari saya kalau kita lihat dari kartusnya pun tidak ada yang tipenya AQ6L ini tidak ada yang tidak ada yang perlu dijelaskan bagaimana beratnya 3,8 kg sehingga traveler mudah untuk di bawahnya negara pembuatnya di Cina dan ini adalah dari Gea kalau dibeli di sini tulisnya di Gea oke demikian untuk review dan unboxing saya untuk tipe Gea Sentra AQ6L ini wattnya yang cukup kecil membuat saya berpikir bahwa ini cukup dapat membantu oke jangan lupa like share komen serta nyalakan notifikasinya untuk informasi video upload dari saya selanjutnya bye bye hai mam bersama saya William Mandoko di video vlog saya kali ini saya mau review dan unboxing untuk Sentra dari Gea tipe AQ6L 6L maksudnya untuk hot and milk kabinet nah sebenarnya produk ini tidak masuk dalam list saya untuk di review dan unboxing terima kasih